Intro Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak destinasi liburan membuat banyak wisatawan asing berdatangan ke Indonesia salah satunya destinasi liburan yang kerap didatangi wisatawan adalah Kalimantan Utara selain itu saat ini banyak keluarga negara asing yang bekerja di kota Tarakan Kepada TVKU, Fuad menjelaskan grafik kedatangan wisatawan asing di kota Tarakan masih dalam kategori stabil namun untuk keluarga negara asing yang datang ke kota Tarakan untuk bekerja sebanyak 176 orang menurut kebijakan pemerintah tentang membebaskan 195 negara untuk bebas visa hanya khusus wisatawan maka dari itu bagi negara yang masuk dalam kategori 195 negara dalam kebijakan pemerintah dapat berwisata di mana saja di wilayah Indonesia khususnya kota Tarakan tanpa menggunakan visa namun warga negara asing yang bekerja di Indonesia atau visa yang dimiliki sudah keadaan luarsa harus diperpanjang agar dapat tinggal di Indonesia lebih lama lagi dengan syarat harus memiliki pihak sponsor atau tempat bekerja pas formasi berlaku dan pihak yang bertanggung jawab itu sendiri kalau wisata memang hari-hari kan untuk grafiknya dia naik turun di pelabuhan bandara otomatis ada yang keluar ada yang tangkap itu untuk wisata kalau wisata kita bisa merekap data itu di sore hari karena update terakhir itu untuk wisata yang wisata ada di sore hari setelah pemeriksaan di bandara udara dan pelabuhan untuk merus apa dulu ini? yang untuk wisata pak wisata dia gak perlu merusak apa-apa karena dia sudah boleh masuk di wilayah Indonesia jadi pemerintah kita ada kebijakan untuk membebaskan 159 negara untuk bebas visa hanya khusus wisata jadi bagi negara yang masuk dalam kategori 159 kebijakan pemerintah dia bisa berwisata di mana saja di Indonesia khusus yang ditarakan tanpa menggunakan visa kalau pekerja, jumlah pekerja atau apa? pesawat pekerja atau apa? jumlah pekerjanya pak, warga negara asing yang bekerja di sini kalau warga negara asing yang bekerja total ya hari ini karena beberapa hari juga ada yang masuk permohonan baru juga masuk itu totalnya 179 176 176 iya bagi yang bekerja kalau pertanjangnya yang jelas tiap sponsornya ada paspornya masih berlaku kemudian pihak yang bertanggung jawabnya kalau untuk wisata gak ada yang diurus karena dia bebas visa khusus untuk wisata ya dia gak perlu visa dalam menetap kategorinya apa ini? pekerja bekerja kah? bekerja pak bekerja dan tinggal di tarakan kalau bekerja sudah pasti yang pertama dia harus ada sponsor sponsor dari perusahaan yang bertanggung jawab dengan keberadaan orang asing itu Fuad mengatakan untuk warga negara asing yang ingin menetap dan bekerja di Indonesia khususnya kota tarakan harus memiliki sponsor dari perusahaan yang bertanggung jawab dengan keberadaan warga negara asing itu sendiri Supriyadi TVKU